Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia. Saudara-saudari, Injil yang akan kita renungkan di hari Selasa 14 April diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11-18. Maria Magdalena sedang mencari Yesus yang telah wafat, tetapi Maria Magdalena justru menemukan Tuhan Yesus yang bangkit. Meskipun pengakuan akan Tuhan Yesus yang bangkit tidaklah mudah bagi Maria. Maria sangat asik dengan dirinya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, yang melihat kematian Yesus sebagai hal yang sangat menyedihkan. Apalagi ketika melihat jenazah Yesus tidak ada dalam makam, sampai-sampai Maria tidak mengenal Yesus. Hanya ketika Yesus menyebut namanya, barulah Maria sadar bahwa itu adalah Yesus. Saudara dan saudari terkasih, setelah menyebut Yesus sebagai Rabuni, Maria ingin memegang Yesus. Namun Yesus tak mengizinkannya. Maria harus melepaskan dirinya dari keegoisan diri. Maria mesti membiasakan dirinya untuk mengalami kehadiran Tuhan dengan cara yang baru. Saudara dan saudari terkasih, situasi sulit, permasalahan hidup kadang membuat kita tak bisa melihat kehadiran Tuhan. Dalam situasi sekarang ini seperti virus COVID-19, apakah kita bisa masih melihat kehadiran Tuhan? Mungkin justru sebaliknya, kita marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak segera mengakhiri COVID-19 ini? Saudara dan saudari terkasih, pada saat seperti inilah Tuhan Yesus datang kepada kita, seperti ia datang kepada Maria Magdalena. Yesus meminta kita untuk membuka mata hati kita, agar kita bisa melihat bahwa ia masih bersama dengan kita. Yesus meminta kita untuk terbiasa dengan kehadirannya dalam segala hal, dalam diri semua orang, dan dalam seluruh peristiwa hidup. Yesus meminta kita untuk dapat melihat dia di saat-saat buruk dan di saat-saat suka cita, di saat-saat sakit maupun sehat, dan di sepanjang hidup kita. Saudara dan saudari, mari kita membuka hati kita lebar-lebar untuk melihat Tuhan. Tuhan Yesus yang bangkit ada bersama dengan kita. Dia menjaga kita semua dan dia memberkati kita semua. Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Tuhan Yesus yang bangkit ada bersama dengan kita. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang kumunyakan, Sabda Allah adalah kebenaran Terima kasih.